Hei hei luners, seperti yang dikatakan guru-guru kita di sekolah, manusia merupakan makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri dan harus saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Nah ternyata hal itu gak berlaku buat manusia aja loh guys, ternyata hewan-hewan juga bisa membutuhkan pertolongan. Seperti momen-momen yang akan kita bahas kali ini, di mana hewan-hewan mendatangi manusia untuk meminta pertolongan. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat 7 hewan yang meminta pertolongan pada manusia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Gajah Yang pertama, ada sebuah video yang memperlihatkan proses penyelamatan gajah yang cukup menuai sorotan publik nih guys. Di dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, tampak seekor gajah yang terjebak di dalam lubang berukuran besar. Sedangkan gajah tersebut masih kecil, alhasil gajah itu tak bisa keluar dari lubang. Belum lagi, tanah merah yang tampak mudah longsor membuat sang gajah semakin kesulitan untuk naik. Karena sang gajah terlihat sangat membutuhkan pertolongan, beberapa orang pun berusaha untuk menolongnya dengan sebuah eskavator. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengeruk salah satu tepian lubang berukuran cukup besar dan dalam itu. Kemudian gajah itu pun mencoba naik. Sementara, alat pengeruk tanah yang sebelumnya digunakan diarahkan ke belakang untuk mendorong sang gajah. Meski gajah itu masih kesulitan untuk naik, namun pada akhirnya gajah itu berhasil usai dibantu dengan dorongan eskavator. Namun mengejutkannya nih guys, gajah itu rupanya tak langsung kabur loh masuk hutan. Melainkan gajah tersebut tampak menyampaikan rasa terima kasih dengan cara menyundul-nyundul eskavator itu. KUCING Pada bulan Maret tahun 2021 lalu, terdapat sebuah video yang menakjubkan dari seekor induk kucing nih guys. Dimana induk kucing liar tersebut diduga sedang mencari pertolongan medis untuk anaknya yang baru lahir. Seperti yang terlihat dalam video, kucing tersebut berjalan sambil membawa anaknya di mulutnya ke salah satu rumah sakit yang ada di Turki. Setelah berjalan beberapa lama, kucing itu pun sampai di sebuah ruangan di rumah sakit itu dan menaruh anaknya sambil mengeyong dengan keras. Mendengar ngeyongan itu, para petugas medis di rumah sakit itu pun langsung bergegas menolong kucing yang tampak khawatir itu. Setelah diperiksa, barulah didapati bahwa anak kucing itu tidak bisa membuka matanya karena menderita infeksi mata. Akhirnya, para petugas di sana meminta bantuan agar mendapat penanganan dari dokter hewan terdekat. Seperti yang kita lihat, anak kucing itu pun langsung mendapat pertolongan dan diberikan obat tetes mata. Gak cuma sampai di situ aja nih guys, kucing tersebut juga dirawat sampai bisa membuka matanya dengan normal. Burung Gagak Selanjutnya, ada sebuah video yang menunjukkan momen unik seekor burung gagak yang meminta pertolongan karena kehausan nih guys. Seperti yang terlihat di dalam video, pada awalnya burung itu dikasih makan oleh salah satu pengunjung di taman itu. Namun, tak berselang lama, burung gagak itu pun menuju botol air mineral yang dibawa oleh pengunjung dan beberapa kali mencoba untuk membuka botol itu dengan cara mematukinya. Menyadari sang burung kehausan, salah satu pengunjung pun menolongnya dan memberikan minuman dengan penutup botol itu agar sang burung bisa minum dengan mudah. Hmm, kayaknya si burung lagi seret banget ya guys. Ya gimana gak seret coba? Orang cuma dikasih makan aja, gak dikasih minum kata si burung. Macan Tutul Kisah yang satu ini bisa dibilang apes ya guys. Dimana kisah tersebut dialami oleh seekor macan tutul di India. Berniat mencari minuman saat kehausan, kepala macan tersebut malah terjebak dalam sebuah panci. Menurut warga sekitar yang melihatnya, macan itu sedang kehausan dan hendak minum di sebuah panci. Namun naas, kepalanya justru menyangkut dan tak bisa dilepaskan. Macan malang itu pun berjalan di sekeliling desa dengan kepala masuk ke dalam panci sembari mencari pertolongan manusia. Ia berjalan menuju kemanapun selagi ada suara manusia. Namun warga setempat sendiri juga ketakutan saat hendak menolong macan tersebut. Karena hewan tersebut masih tergolong liar dan cukup buas kan guys? Beruntung, petugas margasatwa setempat segera datang untuk menolong macan tutul jantan yang terjebak sekitar 6 jam tersebut. Para petugas membius macan malang itu dan menggergaji pancinya dan melepaskannya dari kepala si macan. Paruh Burung Elang Pada tahun 2005 silam, terdapat seekor burung elang yang ditemukan oleh seorang wanita bernama Jennifer O'Kamp dalam keadaan tak berdaya dan cacat. Karena paruh burung itu hancur akibat terkena peluru tajam seorang pemburu. Beruntungnya, hal itu tidak sampai membunuh burung malang tersebut. Namun, ia harus kehilangan kemampuan berburunya lantaran paruhnya yang rusak parah. Hingga akhirnya, seorang insinyur mesin yang bernama Ned Calvin yang mengetahui tentang teknologi pencetakan 3D. Membantu untuk menyelamatkan burung itu dengan membuatkannya paruh buatan. Dia membuat cetakan paruh atasnya yang hilang, menggunakan perangkat lunak untuk menyesuaikan model 3D. Kemudian mencetaknya dengan bahan nilon polimer. Si elang pun mendapatkan paruhnya kembali dengan bentuk persis seperti sebelumnya. Wah, keren banget ya guys! Ular Seperti yang kita tahu, ular merupakan hewan yang cukup berbahaya dan banyak ditakuti oleh manusia kan guys? Namun rupanya, meski terkenal berbahaya, ada kalanya juga ular membutuhkan pertolongan manusia untuk bertahan hidup loh. Seperti ular yang kelaparan ini, yang tiba-tiba mendatangi seorang pria yang sedang memancing di pinggir sungai. Ular itu muncul dari dalam air dan kemudian merayap menghampiri pria itu. Uniknya, pria ini tidak takut sama sekali dan justru memberikan seekor ikan pada ular itu. Setelah mendapatkan makanan, ular itu pun langsung kembali ke tempat semulanya. Selain ular tadi, ada juga nih guys, ular King Cobra yang meminta pertolongan yang terjadi di sebuah desa di India. Dimana seekor ular King Cobra sepanjang 3,7 meter tiba-tiba saja datang ke pemukiman penduduk. Dipercaya kalau ular tersebut sangat kehausan karena daerah tersebut sedang dilanda kemarau panjang. Hingga akhirnya, beberapa petugas penyelamat hewan pun datang ke lokasi pemukiman untuk memberikan pertolongan kepada ular tersebut. Dan ternyata memang benar, ular itu benar-benar kehausan. Terlihat dalam video, salah seorang petugas terlihat memberikan minum dari botol kepada King Cobra itu. Mengejutkannya, King Cobra itu terlihat jinak dan enjoy meminum air yang diberikan petugas. Anjing Saat hewan peliharaan sakit, kita sebagai pemiliknya tentunya akan merawatnya dan membawanya ke dokter hewan kan guys. Namun, tak semua hewan beruntung bisa memiliki pemilik yang bisa mengurusnya lho. Salah satu contohnya adalah seekor anjing liar yang ada di Brazil ini. Mungkin dia merasakan ada yang aneh pada tubuhnya dan ia pun datang sendirian ke klinik hewan sambil menggonggong seolah meminta pertolongan. Pada awalnya, dokter dan pegawai lainnya kebingungan karena tak ada seorang pun yang membawanya. Setelah beberapa lama, anjing ini pun tidak pergi juga. Akhirnya, dokter yang berjaga saat itu memutuskan untuk mengecek langsung keadaan anjing ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya anjing tersebut memiliki tumor dan harus menjalani perawatan lebih lanjut. Nah, itulah tadi tujuh hewan yang meminta pertolongan pada manusia. Menurut kamu, momen mana nih guys yang paling menyentuh hati? Pasti tahu kita pada kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!